Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari kejadian satu ayat yang ke-11 sampai ke-14, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai ke-31. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda, yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Matius 6 ayat 28 dan 30 Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Judul renungan kita hari ini adalah, ketika kita sulit percaya, ditulis oleh, Po Fang Chia, sahabat suara kasih. Inilah renungan kisah inspiratif kita pada pagi hari ini. Kami menjelajah semakin jauh ke dalam hutan, dan semakin menjauhi desa tempat kami menetap di Provinsi Yunan, Tiongkok. Sekitar satu jam kemudian, kami mendengar suara gemuruh air yang memekakkan telinga. Kami pun mempercepat langkah, hingga tiba di suatu tempat terbuka, dan disambut oleh pemandangan indah berupa air terjun berwarna putih, yang berjatuhan di atas bebatuan abu-abu, pemandangan yang spektakuler. Pemandu kami, yang tinggal di desa yang kami tinggalkan satu jam sebelumnya tadi, memutuskan bahwa kami harus piknik di situ, sungguh ide yang bagus, tetapi mana makanannya, kami tidak membawa makanan apa-apa. Teman-teman saya menghilang dan masuk ke dalam hutan, lalu kembali dengan membawa berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran, bahkan beberapa ekor ikan. Salah satu jenis tumbuhan liar mirip seledri, yang dinamakan Suik Siang Chai, terlihat aneh dengan bunga-bunga kecilnya berwarna ungu, tetapi kami mendapati rasanya enak sekali. Saya diingatkan, bahwa alam ciptaan menyatakan pemeliharaan Allah yang amat luar biasa. Kita bisa melihat bukti kemurahan hatinya, dalam segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah telah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu disediakan untuk menjadi makanan kita. Sahabat suara kasih, bagaimana Allah telah memelihara Anda di masa lalu? Bagaimana Anda dapat terus mengandalkan pemeliharaannya saat ini? Marilah kita renungkan. Apakah ada kalanya Anda merasa sulit percaya, bahwa Allah dapat memenuhi kebutuhan Anda? Cobalah berjalan-jalan di alam, biarkan apa yang Anda lihat mengingatkan Anda, tentang kata-kata Tuhan Yesus yang memberikan kepastian. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Bapamu yang di surga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, engkaulah pemelihara hidup kami yang murah hati. Tolonglah kami mempercayaimu untuk segala kebutuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.